Kunanti di gerbang pakuan jilid 1. Penunggang kuda dari timur. Merah rona matahari di ufuk barat semakin lama semakin menebal warnanya. Namun sebelum bulatan raksasa jatuh terbenam di balik rimbunan pohon beringin, seorang penunggang kuda sudah tiba di lawang seketeng, gebang, dayo, ibu kota, pakuan. Mulut kuda mendengus-dengus dan nampak wap putih mengepul dari hidungnya manakala secara serentak yang seng penunggang menarik ketat tali kekangnya. Bukakan gerbang teriaknya ketika dilihatnya pintu gerbang kota yang terbuat dari papan jati tebal itu segera ditutup para jaga bayah. Tidak tahukah kisilah, kentongan telah ditabuh dan kulit tiram sudah ditiup teriak pula seorang jaga bayah sedikit melongokan kepalanya dari sela-sela kedua ujung daun pintu raksasa. Aku tahu, tanda kota segera tertutup untuk orang luar. Tapi tak tahukah kalian siapa yang datang dengan sedikit kesal seng penunggang kuda balik berteriak. Seng jaga bayah mencoba meneliti penunggang kuda itu. Sudah remang-remang memang, tapi cahaya temaram dari bayangan lembayung masih sanggup menerangi wajah pendatang itu. Dia yang duduk setengah membungkup di atas pelana kuda hitam itu sepertinya seorang prajurit biasa bila menilik kepada pakaiannya. Dadanya yang bidang tak menggunakan baju, kecuali penutup dada dari beluruh hitam jenis kasar. Sepasang pergelangan tangannya bergelang logam perat. Dia menggunakan celana sontok, celana sebatas lutut, juga terbuat dari kain beluruh hitam jenis kasar. Rambutnya digelung ke atas dan diikat kain warna nila. Jaga bayah menaksir, prajurit berkuda itu masih muda, paling berusia 20 tahun. Hanya karena ada cambang bauk saja maka pemuda itu seperti usia 30 tahun. Melihat pakaian mukisilah, saudara, tentu parjurit pajajaran. Tapi peraturan menentukan, lawang seketeng harus ditutup di saat matahari terbenam kata Seng Jagabaya setelah meneliti siapa yang datang. Kuda melonjak-lonjak ketika tali kekang dihentak penunggangnya. Matahari sudah semakin kelam dan ada banyak binatang kalong terbang melayang ke utara menuju gunung salak. Namun kepulan debu tanah nampak terlihat menebal ketika sepasang kaki depan kuda menghentak-hentak keras. Jangan tersinggung kisilah, apakah engkau lebih senang melihat prajurit pakuan melanggar tata tertib kerajaan kata Seng Jagabaya ketika tahu Seng penunggang kuda tersinggung atas penolakannya. Aku tahu ihwal peraturan itu dan seluruh penghuni pajajaran tabu untuk melanggarnya. Tapi kisilah peraturan tak boleh dilaksanakan kaku. Harap bijaksanalah sedikit, tutur penunggang kuda. Kebijaksanaan adalah penyelewengan dari sebuah peraturan, bantah Jagabaya. Membuat penyelewengan untuk sesuatu kepentingan adalah tindakan tepat, apalagi menyangkut urusan negara jawab prajurit penunggang kuda lagi. Hening sejenak. Bagaimana kata Jagabaya pada teman-temannya yang lain? Coba kau, tanyakan kepentingan apa yang diakatakan ada hubungannya dengan negara itu, terdengar seorang Jagabaya lain berbicara. Tentang apa? Penting sekali. Tetapi hanya bisa disampaikan kepada pangeran Yogas Citra, jawab penunggang kuda. Dia mengenal pangeran, bisik seorang Jagabaya di balik gerbang. Kemudian terdengar rundingan-rundingan yang tak bisa didengar penunggang kuda. Namun rupanya rundingan itu menyangkut disetujui atau tidaknya seng penunggang kuda memasuki lawang seketeng. Tiba-tiba gerbang berderit. Pintu jati terbuka perlahan dan terkuah kecil tapi cukup dilewati satu penunggang kuda. Si penunggang kuda rupanya mafum bahwa pada akhirnya dia diizinkan memasuki gerbang Dayo, kota. Tapi engkau baru bisa menghadap pangeran Yogas Citra esok hari, kisilah, kata seorang Jagabaya berdada bidang. Di mana aku harus bermalam tanya si penunggang kuda sambil sepasang kakinya menjepit perut kuda karena binatang itu nampak selalu gelisah. Engkau hanya bisa tinggal di wilayah Jauhita, benteng kota luar, kata Jagabaya menerangkan. Engkau akan kami antar ke asrama Jagabaya agar keperluan bermalamu bisa kami urus, kata yang lain. Si penunggang kuda termenung sejenak, namun kemudian dia bergumam, biarlah aku bisa mencari penginapan sendiri, ujarnya. Karilah warung-warung nasi di pasar, mereka suka menyediakan tempat menginap juga tutur Jagabaya. Si penunggang kuda hanya mengangguk pelan, sesudah itu membeda kuda dan berlalu. Kuda hitam itu seperti kurang akrab dengan penunggangnya, gumam seorang Jagabaya. Barangkali hanya kuda temuan di tengah jalan, gumam temannya. Sementara itu si penunggang kuda segera mencongklang kudanya dengan cukup pelan ketika jalanan berbala batu sudah memasuki tempat cukup ramai. Barangkali ini yang dinamakan pasar, gumamnya sendirian. Si penunggang kuda ini pernah mendengar habar bahwa Pakuan adalah Dayo, ibu kota, kerajaan pajajaran paling ramai dan paling besar bila dibandingkan dengan Dayo sebelumnya. Orang-orang Karatuan Talaga atau penduduk Karatuan Sumedang larang kerap kali bercerita kepadanya, bahwa Dayo kerajaan besar bernama pajajaran kerap kali berpindah-pindah berdasarkan selera penguasa pada waktu itu. Contohnya, Prabu Guru Dharma Siksa yang semula berkedudukan di Saunggalah pada tahun 1187 M memindahkan ibu kota ke Pakuan, sebuah kota yang sudah ada sejak dulu dan pernah juga dijadikan Dayo oleh raja-raja sebelumnya. Dayo Pakuan didirikan oleh Maharaja Tarusbawa, 670 M. Sambil mencongklang kuda pelan-pelan pemuda bercambang ini meneliti kiri-kanan. Dayo Pakuan memang sebuah kota dengan segala macam kesibukan. Kendati sejak 34 tahun lalu, 1527 M, kegiatan ekonomi dengan negeri seberang telah mulai beku karena pelabuhan Kalappa, Sunda Kalappa, sudah dikuasai Demak dan Cirebon, tapi kegiatan perdagangan di Dayo Pakuan masih kelihatan sibuk. Pemuda itu mendapatkan di beberapa persimpangan jalan berbalai terlihat orang berkerumun. Mereka mengerumuni kaum pedagang. Di kerumunan lain penduduk kota tengah memperhatikan pedagang pakaian. Jenis pakaian yang dijual sebenarnya sederhana saja kualitasnya. Hampir semuanya berupa jenis pakaian untuk orang kebanyakan, terbuat dari tenunan kasar seperti gaya anyaman seumat sahurun, anyam cayut, kalangkang ayakan, hujan riris atau pasi-pasi. Yang diperdagangkan adalah cangcut, celana, dan pangadwa, baju, untuk kaum pria, atau sinjang dan samping serta apok dan kutang kutung untuk wanita. Di sudut jalan yang lain ada pedagang yang khusus menjajakan berbagai jenis ikat pinggang seperti angkin, beur-beur, benten atau benting usus-usus. Dia seberang jalan berbalai ada pedagang menjajakan alat pertanian atau berladang seperti parang, congkrang, etem atau arit. Ada yang menjual alat rumah tangga seperti kendi, ludong, tempat mengambil air terbuat dari bambu, bekong, cangkir dari batok kelapa, koi, cangkir bambu, atau tampekan, tempat sirih. Dan di sudut lain, ada pedagang menggelar alat-alat senjata seperti golok, pedang, abet, pamuk, pesot unruut sampai keris. Yang mengerumuni pedagang senjata, hampir sebagian besar terdiri dari prajurit dan ponggawa. Ada juga yang berpakaian orang kebanyakan, akan tetapi pemuda itu bisa menduga, mereka adalah ponggawa juga bila melihat tindak tanduknya. Sambil melambatnya jalannya kuda, pemuda itu memang banyak menemukan prajurit berkeliaran di jauhi kita, benteng kota luar, ini. Menurut orang-orang Sumedang Larang, Pakuan merupakan kota terbesar kedua di Nusantara sesudah demat. Penduduknya hampir 50 ribu jiwa. Namun untuk menjaga keamanan penduduk sejumlah itu, Pakuan melengkapi diri dengan 100 ribu prajurit, bahkan diperkuat oleh seribu perwira pengawal raja. Pakuan sejak jamannya Seribaduga Maharaja perlu memiliki kekuatan militer setelah terjadi permusuhan dengan Cirebon dan Demak. Apalagi sesudah tujuh pelabuhan milik pajajaran direbut mereka. Dan Banten yang semula merupakan pelabuhan kedua terbesar sesudah Sunda Kalapa, sesudah direbut Demak, belakangan bahkan memisahkan diri dari Demak tapi juga sama memusuhi Pakuan. Malah selama bermusuhan dengan negara agama baru, Bantenlah yang paling meringas dalam melakukan serbuan kekerajaan pajajaran hingga ke pusat pemerintahan. Terbukti pada masa pemerintahan Seng Prabu Ratu Dewata, 1535-1543M, serbuan prajurit Banten menusuk hingga ke wilayah Jauhita, kota luar. Di alun-alun benteng luar terjadi pertempuran besar yang menewaskan dua perwira kerajaan paling handal yaitu Tohaan Ratu Sarendet dan Tohaan Ratu Sangiang. Peristiwa penyerbuan pasukan Banten di zaman Seng Prabu Ratu Dewata menjadi cermin bagi raja yang menggantikannya, yaitu Seng Prabu Ratu Sakti, 1543-1551M. Raja pajajaran keempat yang selalu bertindak keras ini, beranggapan bahwa ayah handanya terlalu lemah dalam memimpin sehingga musuh tidak merasa takut melakukan penyerbuan sampai menusuk pusat pemerintahan. Oleh sebab itu kekuatan militer harus jadi tumpuan utama dalam hal menyusun dan mempertahankan keberadaan negara. Sayang, pembangunan militer yang butuh jenep besar ini tidak didukung oleh situasi ekonomi. Karena kegiatan ekonomi antar negeri sudah lumpuh, maka untuk memperkuat negeri, Seng Prabu Ratu Sakti menarik seba, pajak, tinggi kepada rakyat. Kebijaksanaan ini amat meresahkan rakyat sehingga banyak negara kecil yang semula di bawah naungan pakuan melakukan pemerontakan. Selakanya, kebijaksanaan raja dalam menarik pajak tinggi juga dimangfaatkan oleh beberapa pejabat yang berniat merebut kekuasaan. Pembangunan kekuatan militer yang di beberapa wilayah bahkan dimangfaatkan oleh para pejabat sendiri untuk melakukan perlawanan terhadap raja. Sebagian tentara yang dibiayai oleh raja pada akhirnya malah digunakan untuk memerontak terhadap raja, bakal, semja jatuh di pajajaran. Tahun 1551 M. Pujuk Pemerintahan diganti oleh Seng Lumahing Majaya atau Nilakendera Tohaan di Majaya. Raja ini diwastu, dilantik, di atas palangka, singgah sana khusus untuk melantik raja, dalam usia yang masih amat muda, yaitu sekitar 18 tahun. Bukan berarti dia sudah punya pengalaman utuh dalam memimpin negara, namun regenerasi yang terlalu cepat ini terjadi dalam keterpaksaan. Seng Lumahing Majaya adalah putra terkasih dari banyak putra Seng Prabu Ratu Sakti. Agar tak kesan pergantian kekuasaan dilakukan secara paksa dan berbawa pemberontakan, maka pengganti Seng Prabu Ratu Sakti dipilihlah putranya sendiri. Padahal para pengamat politik masa itu telah menduga bahwa telah terjadi pemberontakan halus terhadap Seng Prabu. Kebijaksanaan Seng Prabu Ratu Sakti dalam mengendalikan pemerintahan kurang disenangi banyak pejabat, terutama oleh para pejabat istana jujur dalam membela kepentingan pakuan. Ketika itu Ratu Sakti mudah terbuai oleh mulut manis dan sebaliknya mudah tersinggung bila menerima panca parisuda, lima obat penawar sama dengan kritik membangun. Kelemahan Raja yang penuh ambisi ini juga selalu bertindak keras kepada rakyat atau kalangan yang dianggap punya kesalahan dan punya kegemaran yang romantis, yaitu amat menyukai kecantikan wanita. Puncak kegelisahan para pejabat bahkan terjadi setelah Seng Prabu melakukan pelanggaran moral yaitu mengawini wanita larangan. Yang dimaksud wanita larangan adalah wanita yang sudah punya tunangan. Dan karena hasrat hatinya dalam memiliki tubuh molek, maka kekuasaannya sebagai Raja dia gunakan untuk meraih apa yang dia inginkan. Kekacauan di dalam negeri kian memuncak disertai beberapa pemberontakan yang dilakukan negara-negara kecil yang semula berada di bawah naungan pakuan disertai tindakan-tindakan tak terpuji Seng Prabu, maka akhirnya telah terbentuk kesepakatan bersama-sesama pejabat istana, mereka mengatakan langsung pada Raja bahwa Raja sudah terlalu lelah memimpin. Dan di saat suasana genting seperti ini perlu tenaga segar dalam memimpin negara. Para pejabat langsung menyodorkan keinginan bahwa Seng Lumahing Majaya Putra terkasih Raja, kendati masih amat muda tapi dinilai mampu menangani dan membenahi negara sampai keberadaannya kembali mencuat ke puncak kebesaran seperti apa yang dicita-citakan Raja. Inilah sebenarnya taktik menyingkirkan Ratu Sakti yang tidak terkesan berbawa pemberontakan. Mengapa mesti disebut pemberontakan? Ini bukan menggeser atau mendepak Raja, Poh yang menggantikannya adalah putranya sendiri. Perpindahan dari Ratu Sakti kepada Seng Lumahing Majaya tak kurang tak lebih hanya berupa kejadian alamiah belaka, yaitu estafet tongkat kepemimpinan. Seng Ratu Sakti setuju dengan gagasan ini. Tahun 1551 M dia turun tahta dan digantikan oleh putranya. Namun benarkah dia tak merasakan maksud sebenarnya dari peralihan kekuasaan ini? Tak ada orang yang tahu dengan pasti. Yang jelas, hanya selang beberapa bulan dari pergantian kekuasaan, Seng Prabu Ratu Sakti wafat dalam tahun itu juga karena sakit yang parah. Hanya secara bisik-bisik saja kalangan istana dan para pengamat politik menduga-duga bahwa kematian mantan Raja ini karena menderita tekanan batin. Dia adalah seorang Raja yang memiliki ambisi besar, yaitu ingin mengembalikan kejayaan pajajaran ke puncak kejayaan seperti yang dialami pada masa pemerintahan kakek buyutnya, Seng Prabu Sri Baduga Maharaja, 1482-1521 M. Namun apadaya, bukan kebesaran yang diadapatkan, melainkan kekacauan dan perpecahan. Kini sudah berselang 10 tahun dari peristiwa itu. Seng Lumahing Majaya, atau Toha Andi Majaya, atau juga dikenal sebagai Seng Prabu Nilakendera sudah berusia 28 tahun, 10 tahun memimpin negara setidaknya dia sudah merasa punya pengalaman dan merasa tahu bagaimana caranya mengendalikan pemerintahan. Seng Prabu Nilakendera selama menyimak kepemimpinan ayahnya hanya menemukan berbagai pertentangan di dalam negeri sendiri semata. Penarikan seba, pajak, tinggi yang dilakukan ayahandanya hanya melahirkan kesengsaraan dan ketidakpuasan rakyat. Itulah sebabnya, ketika pimpinan kekuasaan jatuh padanya, Seng Prabu Nilakendera mencoba mengubah gaya kepemimpinan. DNA besar yang dihasilkan melalui pajak tinggi kebanyakan hanya digunakan untuk kepentingan militer dalam upaya menahan serangan musuh. Namun kenyataannya, DNA yang tinggi bukan habis untuk menangkal serangan musuh. Selama pemerintahan Seng Prabu Ratu Sakti 1543-1551M, tak pernah ada penyerbuan baik dari Banten maupun dari Cirebon. Hal ini terjadi karena baik Cirebon maupun Banten sedang membantu Demak dalam melakukan penyerbuan ke Pasuruan. Kekuatan militer pajajaran yang dihasilkan melalui DNA besar sebetulnya hanya dihabiskan untuk berperang dengan sesama orang pajajaran sendiri. Seperti yang diutarakan terdahulu, karena kebijaksanaan penarikan pajak tinggi, banyak negara kecil di bawah pajajaran mulai memalingkan muka. Mereka mencoba melakukan pemberontakan dan memisahkan diri. Yang wilayahnya lebih dekat kepada Cirebon atau Banten, lebih memilih memihak mereka dan berganti agama. Negara-negara kecil di wilayah timur Sungai Citarum seperti Sumedang Larang, Karatuan Talaga, Timbangan Ten atau Gilingwesi, semua telah berpindah agama dan mengabdi kepada Cirebon. Di wilayah barat sepanjang sisi-sisi Sungai Cihaliwung, Ciliwung, negara-negara kecil seperti Muara Beres atau Tanjung Barat sudah menjadi wilayah transisi. Rakyatnya sudah banyak beralih agama dan secara diam-diam sebagian pejabatnya sudah berfihak kepada Banten. Bercermin kepada kegagalan ayahandanya, Seng Prabu nilak kendera tidak memilih kekerasan dalam mengendalikan pemerintahannya. Kendati pajak tetap ditarik tapi tak seketat seperti yang dilakukan ayahandanya. Seng Prabu mencoba melawan musuh dan penentangnya dengan kelembutan. Bila kakek buyutnya, Seng Prabu Surawi sesah gemar berperang, selama 14 tahun memerintah negara, yaitu 1521-1535M terjadi 15 kali pertempuran, adalah Seng Prabu nilak kendera lebih memilih menjauhi perang. Menurutnya, sebenarnya musuh bisa dilawan dengan tidak melakukan perlawanan. Pada umumnya orang hanya akan menyakiti bila disakiti. Jadi kalau kita tak menyakiti, maka orang pun tak akan menyakiti, ujar beliau. Karena dasar pemikiran inilah, Seng Prabu nilak kendera tidak merasa takut terhadap musuh. Sebab pada hematnya, selama tak diganggu maka mereka pun tak akan mengganggu. Namun ini adalah jalan pemikiran raja dan tak mewakili seluruh pemikiran pejabat lainnya. Padahal para pejabat di bawahnya cenderung tak berferpikir begitu. Politik tak mempunyai kewajiban mematuhi etika filosofis. Musuh tak bisa dicegah hanya karena kita memilih diam. Bahkan tindakan diam yang dilakukan hanya akan mengundang sangka bahwa pakuan semakin lemah. Nasib buruk kerajaan Sunda yang sudah berdiri hampir 900 tahun lamanya, sejak tahun 669 M, seperti akan terus berlanjut. Pertikaian diamit pertikaian, baik antara pakuan dengan kekuatan negara agama baru, maupun dengan sesama orang pajajaran sendiri seperti tak habis-habisnya. Kini, dalam usia 10 tahun masa kepemimpinan Seng Prabu nilak kendera, kembang-kembang pertikaian seperti akan kembali mencuat kendati belum kentara benar. Lihatlah, pemuda misterius berkuda hitam yang memasuki dayo pakuan ini. Apa yang akan diakerjakan di pusat kerajaan pajajaran ini? Orang pintar mengaku pintar itu biasa. Orang bodoh mengaku pintar itu petaka. Tapi yang paling hebat, orang bodoh mengaku bodoh sebab itulah yang namanya pintar. Lantunan perpantun, juru pantun, demikian merdu kendati isi syairnya menyengat. Entahlah, apakah para penyimak yang tengah mengelilingi perpantun tua dan buta ini mengerti akan maknanya? Yang jelas orang-orang yang duduk-duduk di balai-balai kedai nasi paling besar di tepi jalan berbalai hijaui hitam ini menyimak dengan hati suka cita. Hampir semua penyimak kepalanya manggut-manggut karena mengikuti irama dawai kecapi yang dipetik perpantun buta itu. Seringkah pertunjukan pantun di sini? Aki tanya seorang pemuda berkulit putih halus bermuka sedikit bundar dan bermata binar yang ikut menyimak pertunjukan pantun ini. Si orang tua bercelana kampret hitam dengan baju jenis sampir yang ditanya menoleh heran kepada si pemuda. Apakah kisanak baru datang ke dayo ini? Tanyanya heran. Si pemuda agak keragu untuk menjawab. Namun sesudah itu dia mengangguk pelan. Kisanak datang dari mana diam sejenak. Saya dari Muara Beres. Muara Beres dekat saja dari dayo. Apakah engkau jarang ke dayo pakuan ini? Tanya orang tua itu kembali menatap heran. Pemuda bermata binar yang menggunakan baju kampret warna nila dan bercelana sontok dengan warna yang sama itu mencoba menghindar dari tatapan orang tua itu. Oh, ya aku tahu. Kendati dari sini ke Muara Beres tidak begitu jauh dan perjalanan tak begitu sulit, tapi orang tak sebebas dulu dalam melakukan perjalanan ke sini. Anak muda, tutur orang tua itu lagi mengeluh, tapi engkau beruntung anak muda. Kau masih bisa melakukan perjalanan ke sini. Bagaimana engkau bisa lanjutnya menatap penuh curiga? Ah, hanya sekadar keberuntungan saja, aki gumam pemuda berikat kepala kain batik jenis pupun jengan ini. Apapula tujuanmu datang ke sini si orang tua seperti terus menguntitnya? Pakuan adalah dayo paling ramai. Bagi orang muda seperti saya, mencari kehidupan lebih baik adalah dambaan utama. Di sini banyak hal-hal menyenangkan. Seniman terbaik ada di sini. Cobalah aki simak perpantun tua ini. Di Muara Beresta ada perpantun sebaik ini, tutur pemuda itu berbahasa basi. Hektometer, hanya perpantun tua yang membosankan. Kerjanya begitu-begitu saja. Kalau tak menyindir, ia memuji potong lelaki tua itu. Si pemuda kini menyungging senyum. Kau juga mengetawakan perpantun di sini, anak muda? Saya malah tersenyum karena cemohanmu, aki. Menyindir tidak boleh, memuji pun kau cerca. Habis, musti bagaimana orang menyimak kehidupan ini tanya pemuda berwajah bulat itu. Sekarang pajajaran tengah mengalami masa-masa suram. Di zaman Seng Prabu Ratu Sakti salah dan benar hampir tak ada daya pemisah. Asal mau mengobral puji, kebenaran akan muncul, sebaliknya kita akan menjadi orang bersalah bila berani mengirim sindir. Sekarang zamannya Seng Prabu Nila Kendera, tak ada kekerasan. Seng Prabu sungguh pendiam. Tapi yang namanya terlalu, apapun jenisnya itu tidak baik. Seng Susu Hunan Muda ini terlalu pendiam. Kerjanya bersunyi-sunyi di dalam kuil. Terlalu pendiam artinya tak ada ambisi. Dan orang tak punya ambisi pun jelek namanya. Lihatlah, karena Seng Prabu terlalu membiarkan sesuatu, giliran rakyat yang bermain dengan ambisi. Wenghumadar pamamangan, tan igaryan tan pepelakan, petani menjadi serakah akan makanan, tidak merasa senang bila tidak bertanam sesuatu. Yang tak sadar akan keadaan, semakin tenggelam dalam keserakaan. Namun sebaliknya yang merasa prihatin akan situasi, paling banter hanya akan kuat menyodorkan sindiran. Cobalah, sejauh mana sindiran bisa menukik ke dalam kalbu selama kita bermabuk-mabuk akan ambisi dan keserakahan? Si pemuda hanya tersenyum tipis namun tak bisa diduga apa maksudnya. Terima kasih telah menonton!